Timnas Indonesia U19 menjadi juara piala AFF U19 2024 setelah menaklukkan Thailand dengan skor 1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Jens Raven pada menit ke-17. Gol itu berawal dari umpan sepak pojok kaviatur riski yang disundul Kadek Arel. Bola kemudian disontek oleh Ravens yang berdiri di depan gawang tim Gajah Muda. Tim yang diasuh Indra Syafri itu mengulang keberhasilan pada 2013. Ketika itu, skuad yang juga dilatih Indra Syafri, menjadi juara usai menang adu penalti 7-6 atas Vietnam di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur. Tim Garuda Muda saat itu diisi oleh talenta-talenta terbaik negeri kala itu. Indra Syafri pelatih mumpuni tim Garuda Muda. Dan dijuluki Ancelotinya Indonesia. Gelar juara Timnas Indonesia U19 adalah gelar keempat pelatih Indra Syafri di kelompok umur. Gelar AFF U-19 pada 2013 menjadi piala pertama Indra Syafri. Gelar tersebut menjadi spesial karena berkat gelusukan Indra mampu menemukan talenta luar biasa tim Garuda Muda. Juara berikutnya pada final AFF U-22 pada 2019. Indra Syafri memimpin Timnas Indonesia mengalahkan Thailand dengan kemenangan 2-1 di partai puncak. Kemudian trofi ketiga Indra Syafri adalah SEA Games 2023. Tim Garuda Muda menaklukkan Thailand di partai final dengan skor telak 5-2 hingga babak tambahan. Adapun Indra Syafri pernah mengalami sekali kekalahan di partai final SEA Games 2019. Saat itu Timnas Indonesia kalah dari Vietnam dengan skor 0-3. Namun dibalik kemenangan Indonesia atas Thailand, itu ada strategi Indra Syafri yang dipuji oleh media Vietnam, Tannin, dikutip disuai.id. Menurut media Vietnam tersebut Thailand kewalahan menembus pertahanan Timnas Indonesia kendati bermain dominan. Khususnya di babak kedua, Timnas Gajah Putih itu disebut terus menekan untuk mencari gol penyeimbang. Sepanjang turnamen piala AFF U19 2024, skuad merah putih tuai rekor pertahanan. Pertahanan Timnas Indonesia U19 faktanya tercatat hanya kebobolan dua kali. Dua gol kecolongan itu terjadi kala masih bersaing di penyisihan grup ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste dengan skor mencolok 6-2. Tak hanya kokoh dan tangguh di pertahanan, Jen Sraven memimpin sebagai pencetak gol terbanyak Indonesia dan tak pernah terkalahkan.